Ya seperti biasa kalau memang ada kongres partai-partai besar begini ya sudah sibuk dari beberapa hari sebelumnya. Sama dengan, betul sekali, dengan kesibukan persiapan kongres keempat partai demokrat ini juga terus dilakukan. Para peserta seperti tadi yang sudah dikatakan juga sudah mulai bertatangan. Ya dan sudah ada Adi Sampurto di Surabaya Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi terkini untuk Anda. Adi apakah sejumlah peninggi partai sudah tiba di lokasi? Ya benar Tommy, sejumlah petinggi partai sejak minggu malam telah tiba di Hotel Sangrila Kota Surabaya, tempat diselenggarakannya kongres partai demokrat keempat untuk kali ini. Salah satu diantaranya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya itu terdapat juga beberapa nama, diantaranya adalah Edi Baskoro, Yudhoyono, Syarif Hasan, dan para petinggi-petinggi lainnya. Sampai dengan saat ini persiapan dari kongres partai demokrat telah hampir final, baik secara teknis maupun secara non-teknis. Sejak minggu malam tak hanya para petinggi, tapi juga beberapa undangan sudah hadir di kongres partai demokrat kali ini. Untuk agenda utama dari kongres partai demokrat keempat kali ini adalah memilih Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015 sampai 2019. Sempat beredar beberapa nama yang akan diangkat menjadi calon ketua umum partai demokrat periode selanjutnya. Namun pagi tadi, panitia telah mengonfirmasi bahwa hingga saat ini baru satu nama saja yang telah resmi menjadi calon ketua umum partai demokrat, yakni Presiden Republik Indonesia ke-6, Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi hal tersebut, partai demokrat menyatakan bahwa pihaknya masih menerima kesempatan-kesempatan bagi kadar lain untuk dapat mengajukan diri menjadi calon ketua umum partai demokrat selanjutnya. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Syarif Hasan, Ketua Harian Partai Demokrat. Oh iya silahkan aja, ini kan artinya proses demokrasi, ya itu kami buka, kami buka silahkan, saya akan memiliki pendukungan yang signifikan, gak apa-apa, memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Kongres nanti. Tak hanya pemilihan ketua umum partai demokrat periode 2015 sampai dengan periode 2019, juga terdapat agenda-agenda lain yang akan dibahas di dalam Kongres kali ini. Beberapa diantaranya adalah penentuan program kerja, penentuan ADRT, dan juga penentuan arah kebijakan politik dari partai demokrat. Sehingga setelah Kongres ini nantinya kita dapat mengetahui bagaimana arah kebijakan politik dari partai demokrat, apakah akan mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ada, atau menjadi penyeimbang. Ya Tommy, cita. Adi Sampurna melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Jadi ini pemilihan ketua umum partai demokrat ini untuk periode 2015 sampai 2020 ya, cita ya. Dan kalau tadi kita lihat sempat di Baliho, tidak hanya ada Susilo Bambangidoyono, tapi juga ada IGD Pasek Suwardika ya. Tapi tadi dikatakan oleh Adi bahwa baru satu, yaitu Susilo Bambangidoyono, yang akan menjadi calon ketua umum partai demokrat. Apakah IGD Pasek Suwardika ini tidak memenuhi persentase dari syarat pencalonan dari ketua umum demokrat? Demokrat begitu, tapi memang banyak juga. Karena dinaikkan cita itu tadinya 20%, sekarang ini menjadi 40%. Yes, betul sekali. Dan itu juga yang menarik untuk dilihat, karena sepertinya memang Presiden kita yang ke-6, Susilo Bambangidoyono, akan menjadi ketua umum lagi. Banyak pengamat yang melihat bahwa sebenarnya butuh figur baru. Supaya figur baru ini yang nanti akan mendukrak elektabilitas partai demokrat di pemilu 2019. Tapi ada juga yang milih, oke Susilo Bambangidoyono ini tidak apa-apa untuk masuk lagi menjadi ketua umum, tapi harus bongkar mental partai. Ini yang akan kita lihat tentunya. Harus dirubah ya. Betul sekali.